Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini di mana satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Khazar Sairi dan juga Ira Khazar sendiri di mana satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datu Yusuf Aslam yang mengakui Putri Sarah tetap menjadi menantu kesayangan mereka. Penerbit dan pengarah tergenal Datu Yusuf Aslam akui Redo dengan keputusan yang dibuat oleh anaknya dan menantunya yaitu Samsul Yusuf serta Putri Sarah Liana yang sepakat untuk bercerai secara baik. Memetik harian Metro Yusuf berharap agar hubungannya dengan Putri Sarah masih boleh dijaga dengan baik Meskipun pasangan tersebut akan berpisah gelap, malah Yusuf dan istri Datin Fatima Ismail terus mendoakan yang terbaik buat anak dan menantu mereka itu. Walau sedih Sarah sendiri adalah alasan yang kuat dan dia tetap akan menjadi menantu kesayangan kami, yaitu Yusuf Aslam dan Fatima, Samsul pun jangan lupa tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bila sudah jadi bekas istri, kami harapkan hubungan mereka tak akan terus keruh, semoga mereka berdamai dan terus jalin siratulahim, karena kita pun tidak tahu apa yang boleh berlaku pada masa hadapan. Itu kami serahkan kepada Tuhan, namun yang penting biarlah segala krisis dan konflik, mereka berakhir kalau keruh nanti jadi tak sehat, jangan ada permusuhan pun. Dalam pada itu penerbit berusia 68 tahun itu berkata, dia menghormati keputusan yang diambil oleh Samsul dan Putri Sarah. Itu keputusan yang terbaik buat mereka ambil, kami hormat, kami tak pilih kasih dan biarlah berada di tengah-tengah, apapun yang penting semoga ia takkan jejaskan hubungan dengan anak-anak. Terdahulu, Mahkamah Runda Syariah Sya Allah menetapkan 18 April ini untuk pengarah film Munafik itu melepaskan cerai terhadap istri pertamanya, yaitu Putri Sarah Liana. Hakim Syariah Amaluddin Ilyas menetapkan tarik tersebut selepas poguam Syariah yang mewakili kedua-dua pihak dimaklumkan terhadap pergembangan baharu yang menyelesaikan baik antara kedua-dua pihak. Bagaimanapun terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarik terbabit yang mana ia akan direkodkan antara terma tersebut adalah hadana atau hak penjagaan anak, nafkah anak, muta'ah, nyusus, dan harta sepencarian. Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah, sah sebagai sahabat istri pada 8 Mac 2014 dan pasangan itu dikarenakan dua orang cahaya mata, yaitu Saikul dan Sumaya, itu sejenvohan ini. Sekian dan terima kasih.